Halo kovren, soal kali ini berkaitan dengan konsep suhu dan kalor. Oke, manakah yang merupakan keunggulan dari raksa sebagai zat cair yang dapat dijadikan bahan termometer di lab? Kita cek satu persatu ya, yang pertama untuk opsi A dulu. Warna peraknya menyerap cahaya sehingga pembacaan dapat dilihat dengan jelas. Ini bukan alasan yang menyebabkan raksa itu unggul. Kenapa? Karena kalau teman-teman ketahui, andai kata misalkan kita akan kesulitan membaca skala ya. Bisa saja skalanya dibuat berwarna, atau kita ganti dengan zat cair yang lain. Contoh spirtus, spirtus itu warnanya biru ya. Jadi lebih kelihatan jelas dibanding raksa kalau misalkan kita buat perbandingan warna. Nah, kemudian yang B, zat cair lain tidak akan mengalir melalui kapiler yang sempit. Ini juga keliru ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali zat cair yang bisa mengalir melalui pipa kapiler. Apalagi pipa kapiler ini pipa yang sangat sensitif ya terhadap sifat adisi dan kohesi dari molekul zat cair. Kemudian yang C, raksa adalah zat cair yang tak berbahaya yang bisa menyebabkan pecahnya termometer. Ini juga keliru ya. Keliru. Karena untuk koefisien molekulnya sendiri, dari antara kaca yang dipakai dengan zat cair itu sudah diperhitungkan. Tentu hal ini tidak akan relevan ya berkaitan dengan kenapa raksa unggul. Nah, kalau yang D, panjang kolom raksa bertambah secara tetap dengan kenaikan suhu. Nah, inilah alasan yang tepat ya. Kenapa raksa itu unggul dibanding zat cair yang lain. Penyebabnya karena kenaikan panjang kolom raksa ini itu bertambah secara konstan dengan kenaikan suhu. Nah, inilah salah satu alasannya. Dan kenapa ini unggul? Karena ini berkaitan dengan kalibrasi ya. Andai kata, kenaikan atau perubahan panjang kolomnya ini tidak tetap atau tidak linear dengan suhu. Ini akan sangat menyulitkan sekali pada saat kita hendak mengkalibrasikan si termometer tersebut. Dan imbasnya pada hasil pengukuran yang bisa banyak sekali kesalahan. Oke, jadi jawaban yang benar sudah jelas opsi yang D. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.